Intro Momen liburan akhir tahun jadi hal yang sangat dinantikan oleh banyak artis termasuk Natasha Wilona dan Feral Bramastia Baik Natasha Wilona dan Feral Bramastia sama-sama sedang berlibur ke luar negeri bersama keluarga masing-masing Natasha Wilona sedang berlibur ke Turki sementara Feral Bramastia sedang menikmati liburan akhir tahun di Amerika walau berbeda destinasi liburan akhir tahun Natasha Wilona dan Feral Bramastia justru jadi sorotan publik ya dipastikan kalau Natasha Wilona dan Feral Bramastia akan bertemu di salah satu negara yang akan mereka singgahi yaitu Dubai hal ini terlihat dari balasan lawan main Feral Bramastia di sinetron Putri untuk Pangeran Rantimaria yang berbalas komentar saat merekanya akan berpisah kepergian Feral Bramastia ke Amerika jadi alasan mengapa Rantimaria akan berlakon sendirian di sinetron populer tersebut sampai ketemu Putri Usus Goreng terima kasih buat 2 tahun ini tulis Feral Bramastia set but for no have fun ya salam sama Willow balas Rantimaria para fans penyuka Feral Bramastia bersama Natasha Wilona bahagia dengan kabar ini fan yang menyebut diri mereka sebagai Wilfer merasa kalau bulan Desember jadi bulan yang terindah bahkan netizen sudah mengetahui kalau pertemuan Natasha Wilona dan Feral Bramastia di Turki pada tanggal 3 Januari mendatang insya Allah Cici Wilo ke Dubai tanggal 3 tanggal 27 ini mau ke Turki tulis seorang netizen di kolom komentar Instagram Feral Bramastia ya salah satu postingan liburan Feral Bramastia jadi seorang fan fan yang senang nyelotuk bercandang tinggal singgung nama sang mantan Akasin Feral Bramastia unggah dirinya yang sedang bersama seorang balita dengan suasana di taman hiburan jadi ingin punya anak babysitting and tourizing Kidade tulis Feral Bramastia postingan Feral Bramastia saat liburan mengundang banyak pertanyaan dari netizen khususnya fan mereka sampai senang Feral Bramastia bisa mendapatkan anak di Dubai bersama Natasha Wilona apalagi banyak yang masih ingin melihat Feral Bramastia dan Natasha Wilona kembali balikan dah gak halu lagi nih kayaknya kode terus sih kalau beneran Wilfer bersatu lagi dan sampai menikah syukur Alhamdulillah banget nanti bikin anak di Dubai C makanya Kak cepet nikahin Cici komen semuanya ngode loh seneng banget semoga jodoh Wilfer amin Alhamdulillah ya Allah semoga ini pertanda baik kalau Wilfer akan segera bersatu amin ini kami tunggu kabar baiknya ya biar para fan Wilfer gak dibilang halu lagi di sisi lain Natasha Wilona malah sedih menjelang keberangkatannya ke Turki padahal momen ini sudah sangat dinanti oleh Natasha Wilona apalagi dia akan berangkat bersama keluarga besarnya liburan akhir tahun di Turki merupakan hadiah untuk merayakan Natal bagi Natasha Wilona selain itu liburan ini menjadi bentuk apresiasi bagi Natasha Wilona yang telah bekerja keras selama setahun namun momen bahagia kan justru membuat Natasha Wilona sedih sebab dirinya harus meninggalkan anjingnya di rumah selama ini Natasha Wilona memang memelihara seekor anjing jenis pomeranian anjing betina berwarna putih telah dipelihara Natasha Wilona sejak tahun 2019 silam Natasha Wilona pun sangat menyayangi anjing yang diberi nama Miluf itu mantan kekasih Feral Abramasta ini kerap membagikan aktivitas dengan Miluf di setiap kesempatan kini saat akan berangkat ke Turki Natasha Wilona malah sedih lantaran harus meninggalkan Miluf di Jakarta hal ini terungkap di Instagram storynya tampak Natasha Wilona merekam tingkah Miluf yang pernah bermain di rumah Natasha Wilona pun mengungkapkan kesedianya yang bakal meninggalkan Miluf sedih banget mau ditinggal tulis Natasha Wilona sembari menandai akun Instagram at Miluf The Pomsky sebelumnya diberitakan Natasha Wilona bakal bertandang ke Turki untuk menghabiskan liburan akhir tahun tidak sendiri Natasha Wilona pilih libur ke Turki bersama Ibunda dan beberapa anggota keluarganya liburan ke Turki ini sekaligus menjadi hadiah natal bagi keluarganya Natasha Wilona juga menunturkan kalau ia berencana ke Turki selama seminggu lebih menurutnya waktu seminggu dirasa cukup untuk menikmati beberapa tempat wisata di negara itu rencananya mungkin semingguan lebih disana ucap Natasha Wilona meski waktu liburannya cukup sempit Natasha Wilona berencana memaksimalkan waktu libur akhir tahunnya dengan sebaik mungkin artis 23 tahun itu berharap momen liburan di Turki bisa menjadi waktu yang tepat untuk menikmati quality time bersama keluarganya itulah waktu quality time satu-satunya karena liburan akhir tahun ini ya rencana sama mama kita mau trip sama mama, sama tante aku, sama teman-teman aku juga ucap mantan Feral Brahmastia ini momen liburan akhir tahun jadi hal yang sangat dinantikan oleh banyak artis termasuk Natasha Wilona dan Feral Brahmastia baik Natasha Wilona dan Feral Brahmastia sama-sama sedang berlibur ke luar negeri bersama keluarga masing-masing Natasha Wilona sedang berlibur ke Turki sementara Feral Brahmastia sedang menikmati liburan akhir tahun di Amerika walau berbeda destinasi liburan akhir tahun Natasha Wilona dan Feral Brahmastia justru jadi sorotan publik ya dipastikan kalau Natasha Wilona dan Feral Brahmastia akan bertemu di salah satu negara yang akan mereka singgahi yaitu Dubai hal ini terlihat dari balasan lawan main Feral Brahmastia di sinetron Putri Untuk Pangeran, Ranti Maria yang berbalas komentar saat merekanya akan berpisah kepergian Feral Brahmastia ke Amerika jadi alasan mengapa Ranti Maria akan berlakon sendirian di sinetron populer tersebut sampai ketemu Putri Usus Goreng terima kasih buat 2 tahun ini tulis Feral Brahmastia set back for no have fun ya salam sama Wilo balas Ranti Maria para fans penyuka Feral Brahmastia bersama Natasha Wilona bahagia dengan kabar ini fans yang menyebut diri mereka sebagai Wilfer merasa kalau bulan Desember jadi bulan yang terindah bahkan netizen sudah mengetahui kalau pertemuan Natasha Wilona dan Feral Brahmastia di Turki pada tanggal 3 Januari mendatang Insya Allah Cici Wilo ke Dubai tanggal 3 tanggal 27 ini mau ke Turki tulis seorang netizen di kolom komentar di Instagram Feral Brahmastia ya salah satu postingan liburan Feral Brahmastia jadi seorang fan yang senang nyeletuk becanda hingga singgul nama sang nantan kekasih Feral Brahmastia unggah dirinya yang sedang bersama seorang balita dengan suasana di taman kuburan jadi pengen punya anak babysitting and tourizing kidade tulis Feral Brahmastia postingan Feral Brahmastia saat liburan mengundang banyak pertanyaan dari netizen khususnya fan mereka sampai senang Feral Brahmastia bisa mendapatkan anak di Dubai bersama Natasha Wilona apalagi banyak yang masih ingin melihat Feral Brahmastia dan Natasha Wilona kembali balikan dan gak halu lagi nih kayaknya kode terus sih kalau beneran Wilona bersatu lagi dan sampai menikah syukur Alhamdulillah banget nanti bikin anak di Dubai ci makanya kak cepet nikahin cici komen semuanya ngode loh seneng banget semoga jodoh wilfer amin Alhamdulillah ya Allah semoga ini pertanda baik kalau Wilfer akan segera bersatu amin ini kami tunggu kabar baiknya ya biar parah fan Wilfer gak dibilang halu lagi di sisi lain Natasha Wilona malah sedih menjelang keberangkatannya ke Turki padahal momen ini sudah sangat dinanti oleh Natasha Wilona apalagi dia akan berangkat bersama keluarga besarnya liburan akhir tahun di Turki merupakan hadiah untuk merayakan Natal bagi Natasha Wilona selain itu liburan ini menjadi bentuk apresiasi bagi Natasha Wilona yang telah bekerja keras selama setahun namun momen bahagiakan justru membuat Natasha Wilona sedih sebab dirinya harus meninggalkan anjingnya di rumah selama ini Natasha Wilona memang memelihara seorang